PENGACARA NIKOLA SEAN AHMAD RAMZI Pengacara Nikola Sean Ahmad Ramzi menegaskan kliennya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada Ayutalia alias Tata Anma. Versi Nikola Sean Ayutalia, Ed menjatuhkan dirinya dari mobil. Versi Sean Dia ada pertemuan di showroom di mobil dan Ed keluar dari mobil sendiri, kata Ramzi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu tanggal 1 September 2021. Ramzi menyebut kliennya tidak pernah menganiaya atau mendorong Ayutalia dari dalam mobil hingga terjatuh. Dia menyebut Ayutalia bahkan sengaja menjatuhkan diri. Kejadian terjatuh, dia, Ayutalia, keluar dari mobil jatuh, menjatuhkan dirinya. Yang jelas Sean tidak ada kontak fisik dengan Ed, ungkap Ramzi. Pertemuan hingga dugaan penganiayaan itu terjadi pada Jumat 27.09 di sebuah showroom di daerah Jakarta Utara. Pihak Ayutalia pun sempat menggugah bukti foto kakinya yang terluka diduga akibat tindakan Sean. Namun Sean dan pihak pengacara sama-sama mengaku bingung dengan foto luka tersebut hingga munculnya laporan penganiayaan di posek penjaringan. Yang foto-foto kaki Ayutalia terluka, makanya kita bingung. Sean juga bingung mengenai luka-luka itu. Kan kita tahu luka-luka itu dari media, tahu ada laporan polisi dari media, ujar Ramzi. Nikola Sean siap diperiksa. Kini laporan dari Ayutalia tersebut tengah diselidiki polisi. Ramzi mengatakan kliennya, Nikola Sean Purnama, akan bersikap kooperatif. Langkah hukum selanjutnya kita siap menghadapi proses hukum di posek penjaringan agar terang-benerang bahwa ini adalah perbuatan fitnah karena Sean tidak pernah melakukan mendorong atau melakukan P. Enganiayaan, terang Ramzi. Pihak Ayutalia sendiri sebelumnya telah angkat suara soal pembelaan dari Sean Purnama. Menurut perempuan yang akrab di Sapa Tataan Ma ini, pembelaan pihak Sean tidak logis. Saya dituduh menjatuhkan diri saya sendiri ke asfal. Sungguh tidak logis menurut saya pembelaan Sean, kata Ayutalia saat dihubungi detik kom, Rabu, sepersembilan. Ayutalia juga menanggapi laporan balik Nikola Sean Purnama terhadapnya. Anak Basuki Cahaja Purnama alias Ahok itu melaporkan Ayutalia ke Polres Metro. Saya ini lakukan LP, laporan polisi, kekepolisian tentang dugaan tindak pidana penganiayaan. Maka kepolisian yang akan melakukan penyelidikan, pencemarannya di mana? Ujar Ayu Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!